Yang penting bacot bro, kalau menang tetap bacot dong Dalam setiap komunitas game online, gak terkecuali game apapun itu Pasti ada aja manusia-manusia toksik yang ingin merusak tatanan kebahagiaan para pemain lainnya Pastikan kalian gak terjangkit satu dari lima tanda pemain toksik yang bakalan gue sebutkan ini Nah sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang tanda pemain toksik Mobile Legends Kalian udah tau belum sih apa itu sifat toksik? Jadi sifat toksik adalah sifat negatif yang selalu membuat aura permainan atau aura komunitas sebuah game menjadi gak menyenangkan Nah lantas apa aja tanda seperti apakah pemain bisa disebut sebagai seorang toksik di Mobile Legends? Akan kita bahas di video kali ini, pastikan kalian gak memiliki satu dari lima tanda yang gue sebutkan ini ya Sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya di bawah Biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari kami Tanda kalau kamu pemain toksik Mobile Legends yang pertama adalah senangnya melakukan bacot alias stress talk Entah itu kalah atau menang, pokoknya bacot deh Ya, kalau posisi tim kalian sedang menang mungkin sedikit wajar kalau melakukan bacot Tapi tetap dalam batas wajar ya, jangan sampai menyinggung masalah sensitif seperti isu Sarah Karena bacot juga sebenarnya salah satu cara untuk mengungkapkan kegembiraan pada saat kita bisa memenangkan sebuah pertandingan Namun gak jarang juga ada orang yang terlalu tipis rasa sabarnya Pada saat kalah, mereka malah melakukan hal ini Nah, biasanya menuduh pihak yang menang menggunakan program ilegal atau sebagainya Wah, nge-cheat lu Wah, pakai VPN lu Jadi sebisa mungkin, hindari hal-hal yang walaupun kalian menang Jaga lisan serta tulisan kalian agar gak mengeluarkan kata-kata yang gak pantas kepada pihak yang kalah Ya, walaupun emang dirasa sulit sih karena bacot sudah menjadi salah satu budaya gaming di Indonesia ya Nah, tanda-tanda kalau kamu memiliki sifat seorang pemain toxic legends yang kedua ini merupakan hal yang paling berbahaya Karena kamu akan menambah jumlah lawan kamu yang tadinya 5 menjadi 6 atau lebih Blaming atau saling menyalahkan juga merupakan salah satu sifat toxic yang perlu dihindari Biasanya terjadi apabila ada anggota tim yang bermain gak sebaik harapan kita Tapi sebelum menyalahkan anggota lain, coba deh kita instropeksi diri dulu sendiri Apakah permainan kita sudah lebih baik ketimbang orang lain? Apakah kita melakukan tugas sebagai salah satu bagian dari tim dengan baik? Kalau iya, dan rekan satu tim kalian gak dapat menjalankan tugasnya dengan baik Maka ada baiknya kalau kita gak langsung menyalahkan dia Beri dia semangat atau dukungan biar pora permainannya menjadi berkembang dan bisa membuat tim kalian menjadi menang AFK Nah ini dia nih, ini dia nih salah satu hal paling ngebelin kalau kita sedang bermain Mobile Legends Salah satu tanda kalau kita pemain toxic adalah Kalau kalian gak dapat lane yang kalian inginkan atau hero yang kalian mau dan kalian malah AFK Ini juga merupakan sifat toxic yang masih sering kita temui gak bahannya di Mobile Legends aja Banyak sekali pemain MOBA yang sering melakukan perbuatan yang satu ini Apabila lane yang dia mau udah diisi terlebih dahulu atau hero yang ingin dia pakai diambil oleh orang terlebih dahulu Nah kalau yang memang gak niat bermain dari awal, sebaiknya jangan main deh Karena kalian hanya akan menyusahkan rekan satu tim kalian aja Game yang seharusnya bisa digunakan justru jadi kalah karena sifat kekanak-kanakan dari kalian yang seperti ini Hal atau tanda kalau kalian pemain toxic Mobile Legends berikutnya adalah Kalian tiba-tiba suka melakukan throwing atau tilting Jarang terjadi sih kalau memang kondisi tim kalian sedang unggul Justru biasanya terjadi kalau kondisi tim kalian sedang kalah Atau bahkan sifat toxic yang ini muncul kalau lane yang kalian mau diambil orang Hero yang kalian ingin gunakan dipik orang atau bahkan rekan satu tim yang susah sekali untuk diberitahu bahwa kerjasama tim adalah yang paling utama Oleh karena beberapa hal tersebut biasanya sifat throwing ini muncul Nah biasanya pemain gak ingin melakukan AFK dan masih ingin main tapi niatnya hanya setengah hati saja Jadilah mereka melakukan throwing Ya cara paling umum untuk melakukan throwing adalah dengan intentional feeding Atau secara sadar dan sengaja membajukan hero atau karakter biar lawan dapat melakukan kill dengan mudah Dengan begitu growth hero lawan akan meningkat drastis dan membuat tim kita kalah Egois dalam nge-pick hero Sifat atau tanda pemain toxic yang terakhir mungkin gak hanya terjadi di mobile legends aja Tapi juga terjadi di game mobile lainnya Kebanyakan sifat toxic yang terjadi ini di tier epic ke bawah Tier yang dimana para pemainnya gak memirkingkan sama sekali komposisi sebuah tim yang ideal seperti apa Mereka semua mementingkan ego masing-masing untuk bermain hero yang mereka mau Contohnya udah ada dua pemain yang memilih assassin serta fighter Bukannya memilih tank atau support untuk melengkapi squad Mereka justru menambah hero assassin lagi ke dalam tim Lalu yang lebih beluknya lagi pada saat kalah pemain tersebut justru menyalahkan anggota tim lain Bukannya malah introveksi diri Sifat seperti inilah yang membuat kalian tertahan alias ngedok kemelama di tier atau tingkatan paling bawah Oke teman-teman gimana menurut kalian tentang hal yang gue sebutkan tadi Apakah ada satu dari lima sifat atau tanda pemain toxic ini dalam diri kalian? Nah kalau iya sebaiknya cepat-cepat berbenah Kalau kalian ingin naik rank Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain Terima kasih telah menonton